Halo teman-teman, kita akan membahas Morning Worship tanggal 21 bulan Juni tahun 2023. Poin pertama adalah, hukum itu order unto life, dan fungsi hukum adalah untuk manusia hidup. Jadi semua yang berhubungan dengan hukum adalah untuk manusia hidup. Dan kematian itu artinya bukan fungsi hukum, dan hukum karena sudah ada sebelum ada kematian, dia tidak bisa dibatalkan oleh kematian. Nah, kita tahu kehidupan itu yang melawan kematian, itu sumbernya dari Tuhan, dari God. God itu adalah sumber kehidupan, dan karena dia sumber kehidupan, dia adalah kehidupan. Karena kalau sumber, tidak akan mungkin dia bisa mati karena dia sumber. Jadi salah untuk bilang bahwa God memiliki atau ada kehidupan, karena kalau ada, seolah-olah dia bisa mati. Tapi karena God adalah sumber kehidupan, dia bukan ada atau memiliki kehidupan, tapi dia adalah kehidupan. Ini hanya berlaku untuk yang memiliki, yang sumber kehidupan. Oke. Dan hukum, yang tadi order unto life, sama dengan God yang adalah life. Artinya semua yang good, itu dari hukum, dari God. Semua yang life itu dari hukum, dari God. Dan kita mau belajar, apa contohnya? Kita masuk di poin kedua. Salah satu hukum yang kita kenal, paling umum adalah hukum alam, yaitu hukum gravitasi. Dimana, tidak ada objek dimanapun, yang bisa bertahan cukup lama di atas udara, karena akan selalu ditarik oleh gaya gravitasi ini. Itu berlaku buat kapal terbang, burung, dan apapun. Dan, kalau itu hukum alam, dan itu adalah baik, artinya baik untuk saya selalu kembali ke bumi. Itu kebaikan Tuhan. Jadi, sekalipun saya jalan, saya gak akan bisa terlalu lama untuk berada di udara. Kalaupun saya lompat, saya gak akan terlalu lama di udara. Artinya, kalau itu yang good, lawan dari itu adalah kematian, yaitu dimana saya loncat, berjalan, dan tidak kembali lagi menginjak bumi. Dan kalau itu kematian, berarti karena kematian itu adalah hasil daripada dosa, ketika saya berada di atas bumi, tidak injak bumi, terlalu lama, itu saya sudah berdosa. Atau saya sudah dalam kondisi mati. Tapi bukan dalam pengertian bahwa saya angkat kaki untuk berjalan dan berlompat, itu berdosa. Bukan. Tapi, jangan lama-lama untuk berada di udaranya, karena itu kematian. Bukan lagi ngomongin setiap kali saya berada di udara itu adalah kematian. Bukan. Kalau masih begitu, itu tidak berdosa. Itu normal. Tapi kalau sudah terlalu lama di udara, dan tidak kembali lagi, saya sudah melanggar. Dan saya sudah dalam kondisi berdosa atau kematian. Oke. Jadi, kebaikan Tuhan untuk membuat saya kembali lagi ke bumi, kan? Jadi, sekalipun saya sudah mau mati, jam 3.16, saya ditarik lagi oleh kebaikan Tuhan. Itu buktinya bahwa Tuhan, sekalipun lihat saya mati, sudah mau mati, Tuhan tarik lagi saya. Jadi, dosa bukan untuk berjalan. Dosa itulah saat saya lebih daripada jalan, lebih daripada loncat. Oke, itu berdosa atau kematian. Contohnya adalah saya naik kelapa, dan saya berada di atas pohon. Itu sudah di batas normal, di luar, dari jalan dan lompat. Dan yang membuat saya bertahan di atas itu adalah saya pegangan, dengan batang pohon. Tapi, kalau saya lepaskan pegangan batang saya, lepaskan tangan saya dari pegangan di batang pohon, saya akan terjatuh kembali ke bumi, ditarik oleh gaya gravitasi, dan semakin tinggi dan semakin jauh saya dari bumi, dari hukum, dari gaya gravitasi, semakin sakitlah jatuh ke bawahnya. Tapi sakit itu kita ingat, untuk kembali ke bumi adalah kebaikan Tuhan. Adalah untuk kehidupan, artinya ketika saya semakin jauh dari hukum, semakin lama saya jauh dari hukum, Tuhan berusaha tarik lagi saya, dan akibatnya, kalau kamu mau tetap kembali lagi ke gravitasi bumi, kembali ke Tuhan, ke hukum, hukum akan tunjukkan yang sakit sekali buat saya, agar saya tetap hidup. Artinya, kalau sampai saya tidak merasakan sakit lagi, itu karena saya sudah mati. Artinya, puji Tuhan untuk masih bisa merasakan sakit, karena buktinya Tuhan masih mau saya hidup. Dan itulah bukti saya sudah terlalu jauh juga dari hukum, dan masih mau dipanggil Tuhan untuk hidup. Oke? Dan itulah kebaikan Tuhan. Sekarang kita masuk di poin ketiga, bahwa ada range. Range itu adalah jarak atas-bawah ya. Jadi, jarak tinggi minum dengan tinggi maksimum. Dan range itu cuma dibatasi oleh lompat dengan jalan. Jadi kalau masih dalam ketinggian tertentu, yaitu lompat dan jalan, itu masih belum berdosa. Tapi kalau saya sudah lewat itu, saya sudah berdosa. Itu konsepnya. Dan ini semua cuma berlaku di bumi ya. Karena di dunia lain, it's okay untuk keluar bumi kan. Naga berkumpul di ayub, di buka ayub. Sedangkan buat kita udah gak bisa lagi. Makanya orang pergi ke bulan itu bukan main. Mustahilnya. Oke? Nah, apa itu range? Range itu adalah, batas atas-batas bawah, yang tidak berdosa itu sinful flesh. Jadi, saya manusia ini sudah dalam kondisi sinful flesh. Ini kita masuk poin ke empat ya. Pengertian range. Range itu adalah sinful flesh. Manusia itu sinful flesh. Adam itu, Adam itu ada dua dia normalnya. Adam yang pertama gak berdosa, dia sinless flesh. Sedangkan waktu dia sudah berdosa, normalnya dia adalah sinful flesh. Nah, kita di kondisi normal yang kedua, yaitu sinful flesh. Dan itu range-nya saya. Itu normal untuk dia ada sinful flesh. Ini di bumi ini, oke? Dan waktu Tuhan Yesus mau datang ke bumi ini, karena yang berlaku di bumi ini normalnya adalah sinful flesh, Tuhan kalau mau datang harus dalam kondisi sinful flesh. Dan Yesus datang ke sini, jadi normalnya saya untuk bisa selamatkan saya. Artinya, kalau ada kegiatan Tuhan Yesus yang tidak seperti normalnya saya, Tuhan Yesus itu sudah berdosa. Nah, contohnya, pertama, ketika setan meminta dia untuk memenuhi laparnya dengan menggunakan kuasa divinenya, merubah batu jadi roti, jadi makanannya dia. Apakah sinful flesh punya kemampuan itu? Tidak. Artinya, kalau sampai Tuhan Yesus mengikuti perintah itu dan menggunakan kuasa divinenya, dia sudah di luar range. Dia sudah melebihi dari lompat atau jalan. Dia sudah melewati batas gravitasi yang normal bagi sinful flesh. dan itu berdosa. Walaupun Tuhan Yesus tidak salah, itu normal bagi dia. Dia sanggup bikin itu. Tapi kesanggupannya dia dalam divine itu, itu berdosa karena dia datang ke bumi ini di mana bumi itu tidak mampu bikin itu. Artinya, kita bagi dua sekarang. Manusia normalnya itu sinful flesh. Itu range-nya dia dan tidak bisa dan tidak ada kuasa divine. Sedangkan Tuhan Yesus datang ke bumi ini harus belum mengkondisi normal saya, tapi juga normal bagi Tuhan Yesus untuk punya kemampuan itu. Kemampuan divinity. Tapi kalau dia menggunakan divinenya itu sebagai human sinful flesh dan menggunakan itu memenuhi kelaparannya dia, walaupun itu normal bagi dia, itu berdosa karena dia tujuannya untuk sama seperti saya sebagai sinful flesh. Tujuannya dia untuk sama seperti normalnya saya untuk tidak melayani sinful flesh. Dan kalau dia pakai kuasa divinenya yang manusia tidak punya sebagai normal sinful flesh, dia berdosa. Walaupun itu normal bagi dia. Itu dalam kemampuan dia. Tapi tidak dalam kemampuan saya. Sehingga berdosa lah untuk Tuhan Yesus menggunakan itu. Artinya Tuhan Yesus punya kehidupan itu penuh dengan penderitaan karena kalau dia pakai kuasa yang tidak dimiliki manusia normal, dia pakai kuasa itu dan itu tidak penderita buat dia, itu normal. Tapi itu berdosa. Sehingga dia sangat penderita untuk tidak menggunakan kuasanya. Kenapa? Tujuannya untuk saya. Dia tidak gunakan itu bukan untuk dirinya. Dia tidak gunakan kuasa itu untuk jadi contoh bagi saya. Saya bisa menderita yang sama juga dalam sinful flesh. Menderita yang sama untuk saya bisa selamat. Kalau saya tidak mau ikut contoh yang sama, artinya saya pikir saya bisa selamat tanpa menderita. Padahal Tuhan Yesus turun menjadi sama dengan saya untuk menetapkan bahwa lewat penderitaan lah. Manusia hanya bisa diselamatkan. Artinya Tuhan Yesus datang ke dunia ini dalam range sinful flesh dan dia tidak bisa gunakan kuasanya dalam range sinful flesh. Karena kalau sampai dia gunakan kuasanya di range sinful flesh, tidak ada keselamatan dan semua orang hilang. Dan Yesus berdosa. Demikianlah review morning worship tanggal 21 bulan Juni tahun 2023. Bye-bye.